Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua Salawat dan salam, kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allah SWT wa'ala'ali Muhammad Baik adik-adik dan anak ustadz yang senantiasa semoga bercintai oleh Allah SWT Sekarang kita akan membahas di buku Aisar kita ini Tentang Aisar dan Ehfa Baik yang pertama yang kita akan bahas yaitu Aisar Aisar itu adalah jelas Aisar itu adalah jelas artinya Dan bacaannya juga harus jelas Nunsukun atau Tanwin Dibaca jelas Tidak boleh samar Baik Nunsukun atau Tanwin Baik Nunsukun atau Tanwin Baik, disini ada huruf-hurufnya Yang bisa kita lihat Ada Nunsukun atau Tanwin bertemu dengan Alif atau Hamzah Nunsukun bertemu dengan Ha Nunsukun dengan Ain Nunsukun dengan Ghoin Nunsukun dengan Ha Kemudian Nunsukun dengan Kho Ya Ada enam huruf yang jika kita bertemu Nunsukun atau Tanwin harus dibaca jelas Baik Sebenarnya dia ada enam Eh, lapan Lapan Nunsukun atau Tanwin Bertemu dengan huruf yang tenggorokan enam Yaitu huruf Hamzah Atau Alif Kemudian Ha Kemudian Ain Ha Hoin Dan Kho Tambah Lam Dan Ro Ya Mungkin disini contohnya Ada enam kotak saja Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enam kotak saja Baik, kita contohkan Berapa contoh Tentang Nunsukun atau Tanwin Bertemu dengan Alif Dan sebagainya Baik Yang pertama Kita baca contoh Nunsukun dengan Hamzah Ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim An'asri Minhauli Itu contoh yang kita bacakan tadi Itu contoh yang kita bahas tadi Baik, kita masuk yang kita akan bahas disini Ada Nunsukun dengan Hamzah An'aminu An'aminu Jadi harus jelas Nunsukunnya Tidak boleh An'aminu An'aminu Salah Tapi An'aminu Atau jangan Dilamakan Seperti dengung An'aminu Salah Atau putus An'aminu An'aminu Juga salah Atau dipantulkan Banyak terjadi Kesalahan An'aminu Juga salah Kemudian Contoh yang kedua Aliman Hakiman Aliman Hakiman Ini Pak Hatan Win Bertemu dengan Huruf H Aliman Hakiman Aliman Hakiman Kemudian Contoh yang selanjutnya Nunsukun Dengan Kho Nunsukun Dengan Kho Ntar kita cari Himan Dengan Kho Ya Baik Nunsukun Dengan Kho Min Khasyati Rabbihim Min Khasyati Rabbihim Min Khasyati Rabbihim Itu contohnya Kemudian Ada contoh Kasroh Tanwin Kasroh Tanwin Dengan Ain Ya Liba'din Aduun Liba'din Aduun Baik Kemudian Nunsukun Dengan Ghoin Nunsukun Dengan Ghoin Akhiran Akhirani Min Khayrikum Akhirani Min Khayrikum Ya Kemudian Ada Duh Matanwin Dengan Ghoin Dhalika Dhalika Wa'dun Ghoiru Makthubin Itu contohnya Baik kita Masuk ke Contoh selanjutnya Ya Ada Nunsukun Dengan Gho Masih Nunsukun Dengan Gho Wa la to'amun Illa Min Ghislinin Ya Baik Itu tadi Kita jelaskan Bagaimana Penjelasan Izhar Atau jelas Huruf-huruf Yang harus Dibaca jelas Baik Yang kedua Kita masuk ke Ikhva Apa itu Ikhva Di pelajaran 62 ini Ikhva adalah Menyamarkan Nunsukun Atau Tanwin Kemudian Kita baca Dengung Ya Baik dia Diarahkan Ke huruf Dengung Ada yang diganti Dan sebagainya Itulah Pengertian Ikhva Ya Jadi Harus Disamarkan Untuk Nunsukun Atau Tanwinnya Jika bertemu Dengan huruf Ikhva Bisa dilihat Adik-adik Dan anda semua Di Tabel Mana yang Huruf-huruf Ikhva Ada Ta Ada Tha Ada Jim Ada Jim Ada Dal Ada Dal Zai Sin Shin Fa Dan Kaf Dan kaf Huruf Fa Nanti ada Bertemu dengan huruf Sod Sod Bot To Zo Dan Kof Ini Mulai dari sod Sampai Kof Ini harus Ditebalkan Ketika Mendengungkannya Diarahkan Dengan Tebal Kalau yang Huruf yang Di atas Tadi Yang kita Apa Itu Tipis Itu Tipis Baik Kita masuk Ke Contohnya Mantabah 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 Manturon Kalau ini Diarahkan Ke huruf Ta Atau Sa Manturon Dengan Didengungkan Selama Dua Harokat Dengung Yujihi Adadan Mindhikrin Mindhikrin Baik Kita ambil Salah satu Contoh Untuk Huruf Ikhfa Ini Yang pertama Nusukun Dengan Ta Antum Laha Akifuna Kemudian Huruf Sa Pat Hatan Win Dengan Sa Kowlan Sakilan Kowlan Sakilan Kemudian Ada Nusukun Dengan Jim Nusukun Dengan Jim Kanamizajuh Hazan Jabilan Kemudian Kasuratan Win Dengan Dal Walikul Lindar Jatun Walikul Walikul Lindar Jatun Kemudian Ada Fathatan Win Dengan Zal Naran Naran Zatalahabin Naran Zatalahabin Kemudian Ada Fathatan Win Dengan Zal Ulaman 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 Zakian Kemudian Ada Sin Farhatatan Farhatatan win Dengan Sin Basaran Sawiyan Basaran 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 Sawiyan Kemudian ada dengan Sin Sab'an Shidadan Sab'an Shidadan Kemudian Fathatan win Dengan Fa Shai'an Fariyan Shai'an Fariyan Kemudian Domah Tan win Dengan Shai'kun Kabirun Itu semua Diarahkan ke huruf Yang tipis Dengungnya Ikut tipis Sekarang Dengan Menyamarkan Nun Sukun Atau tan win Kemudian Diarahkan ke huruf Yang selanjutnya Yaitu ada Lima huruf ini Tetapi dengan Tebal Yaitu huruf Sod Dod To Z Dan Kof Contohnya Ya Contohnya Kita baca Lima Contoh ini Lima contoh Fathatan win Dengan Sod Ko El Sof Sofan Yang ini Itu bertemu Dengan huruf Sod Harus Ditebalkan Mengarahnya Kemudian Bod Ya Kita bertemu Dengan Bod Bentar Lihat dulu Kita baca Contoh Disini Saja Yang ada Ini Sod Ada Bod Ada To Juga Ada Zo Juga Ada Kemudian Kof Juga Ada Satu Apa Satu Baris Baik Kita kembali Disini Mansuran Mansuran Mil Ba'fin Mil Ba'fin Mil Tinin Al Zirni Al Zirni Mil Qabali Baik Sampai Disini Saja Untuk Pembahasan Kita Adik-adik Kalian Tentang Izhar Dan Ikhva Mudah-mudahan Apa yang Kita Pelajari Yang sedikit Ini Bermanfaat Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Antas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai